Apa yang harus saya lakukan kepada saudari saya yang belum memakai jilbab? Ya, jelaskan ayat Al-Quran dalam surah Zab, surah 33 ayat 59, dan juga surah Nur, ayat 30, 31, tentang wajibnya jilbab. Dan juga berapa hadis Nabi? Ya Allah, memerintahkan tentang wajibnya pakai jilbab bagi para wanita, gak ada istilah udhur, belum bisa, belum siap, gak ada itu. Wajib pakai jilbab. Ya ayuh nabiyyukul azwajika wa banadika wa nisalimu'minin yudhini alihim menjawab ibihna. Dariqa adna yurabna palayu uzayn wa kanallahu wafur rahimah. Surah Al-Ahzab ayat 59, wahai Nabi, suruhlah isteri kamu, anak perempuan kamu, dan perempuan-perempuan muslimah, agar perempuan-perempuan mukminat, agar mereka mengumumkan jilbab mereka. Dan mereka lebih kenal, lebih dekat untuk dikenal, dan juga mereka tidak diganggu. Dan Allah itu maha pengampun lagi maupun nyayang. Maka itu, harus pakai jilbab. Dan Allah juga, Nabi juga mengancam perempuan yang gak pakai jilbab, itu diajar dengan masuk neraka. Gak mencium al-masyarakat. Ketika Nabi menyebutkan sirfah di minar, ini adalah dua golongan yang termasuk pemuli neraka, yang aku belum lihat pada zamanku ini. Pertama, dia itu raja-raja, pemuasa yang zolim. Yang bawa pecut, dia memecut manusia dengan hidup. Yang kedua, perempuan yang berpakaian dari teranjang. Adi suhairat, Ibu Muslim. Kamu tahu, Nek, apa tugas kamu di sekolah yang baru ini yang kamu pindah? Tahu, Pak. Tahu ya, Umi. Apa? Menjadikan tidak ada satupun anak perempuan teman-teman saya, kecuali dia berjilbab. Wah, betul. Mulai dia beroperasi. Mulai dia beroperasi. Deketin teman perempuan yang lain. Satu helai rambut. Yang kelihatan sama seorang laki-laki. Itu dalam keadaan nanti kita digantung di neraka satu tahun lamanya. Dalam posisi terbalik, kaki di atas, malah di bawah. Siksaan yang paling rendah adalah hancurnya tulang belulang kita. Hitung rambut kamu ada berapa ya. Ini hadisnya saya taruh di sini. Silahkan. Ada teman ulang tahun, dia menghadiahkan kerudu. Lalu ditulis di sana. Hadiahkan satu hari kepada Allah yang sudah memanjangkan usia kamu. Bahwa kamu hari ini khusus untuk Allah berhijab. Berpakaian, nyewon tulang berpakaiannya ya. Saya tunjukkan ini bukan busana muslim ya ya. Ketat seperti ini bukan busana muslim ya. Kerudung itu harus dijulurkan ke dada. Baju muslim itu tidak ketat. Tidak memamerkan lekuk tubuh. Perhatikan. Makanya biar tahu. Baca fikir wanita. Meskipun yang berpakaian yang menyebabkan orang lain berdosa. Dia penyandang dosa terbesar. Ini terutama orang wedok. Yang ada orang wedok. Yang ada. Yang bantau. Padu neustadai randuwe. Mereka randuwe. Sebab saya takut tidak mencium bau surga. Jangan lupa. Mini說. Rere himla. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.